Ini adalah talas pertama. Di hasil penarung tikan, di dalam jami yang dilipi, untuk mencari perangsiun. Talas itu tidak ada keunggulan, untuk menurut rasanya rauh. Hasilnya unggul. Jadi seuruh. Bebotnya, juga ke 4 kilo. Di langkung, juga ke penak, juga ke 7 kilo. Hulan, tahan penyakit. Bentuk ubinya, lonjong. Warna anuhas atau rupina anuhas, tangkalnya disaketan umbi, rupina ungu. Makanya di Bogor disebabkan talas ungu, atau talas berem. Di dia, kemarin menemukan abis, seorang rencangan disebutnya Pratama. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata Terima kasih telah menonton Ternyata Ini yang monokultur nih, dibikin lubang tanam 30 kali 30, dalamnya 20, kasih pupuk, baru tanam yang tadi itu anakannya, ini baru umur sekitar 2 bulan. Nah ini nih bunganya, ini kepala putihnya, ini kepala sari, ini tangke bunga, warnanya khas kuning, dan ini kalau sudah tua ini wangi, dan selalu dikunjungi oleh serangga. Pertanda apa tuh bah? Ini pertanda bahwa isi serangga ini akan mengawinkan dengan kepala putihnya. Talas yang cepat berbunga menandakan talas ini genjah untuk membentuk ubi, karena kan ini sudah dianggap dewasa ya. Talas kalau sudah dianggap dewasa berarti umbi sudah terbentuk. Jadi kalau segala sesuatu yang berbunga cepat itu biasanya disebut genjah. Nah ini kalau dibuka ini, ini kepala putih, ini kepala sari, ini nanti kalau dikunjungi serangga, ini akan berjatuhan kan masuk ke sini. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1